buah sawit yang sudah kita browning ya ini keadaan buahnya kita bikin songgo satu ya ini udah tua-tua kita bikin songgo satu inilah bentuk buahnya keliling inilah sawit adipat tani yang baru di browning ya kita hari ini manen Oke inilah propoma buahnya yang mantap dan menggiurkan oke kita lanjut yang lain let's go nah ini ini bentuknya memang mantap udah di browning bikin songgo satu semuanya buahnya ya kan itulah kita lihat ok kita ke sana ni mantap ni oke kalau itu mobil udah datang tuh oke guys kita lihat tadi kan yang itu itu yang sana kita browning tadi kita lihat nah itulah performa bentuk buahnya seperti itulah kita browning guys tuh ada juga yang itu buahnya cukup banyak tuh lumayan mantap tuh buah sana kita browning ini aja kita ada di resim online nih guys oke nah ini kita israt makan dulu tadi atau pondoknya dekat-dekat pondok ini aja kita spill dulu oke tuh buahnya mantap ish makjus nah ini kita lihat kesana jalannya bagus umurnya masih rendah tapi buahnya udah babon-babon nih guys nah inilah katanya udah banyak saya lihat video di berbagai youtube kan katanya banyak yang udah track sawit itu track tapi alhamdulillah kalau adipat tani ini masih normal normal saja masih standar saja ya track belum nah ini kita udah lihat kita lihat banyak nih buahnya udah banyak juga udah ada yang matang tuh kita nih ini buahnya besar-besar ini memang kita sengaja belum kita browning karena dalam perawatan jadi perawatan yaitu perawatan dalam apa nyaman itu pembersihkan gulmah piringan sama jalan pikulnya itu buah baru juga banyak di atas nah ini nah kawan inilah keadaan sawit adipat tani kita coba yang itu ya yang itu tidak kita skip ya oke ini sekarang kata orang musim track kalau saya sekarang musim buah adipat tani sekarang musim buah bukan musim track alhamdulillah ya keadaan sawit adipat tani seperti ini syukur nah memang belum ada di browning ini pelapa matinya udah banyak juga udah banyak yang kering tapi karena buahnya belum matang dibiarkan saja nanti pas udah matang buahnya kan panennya turun buah turun pelapa jadi ya gak payah-payah di browning lagi biar orang yang manennya apa yang buang pelpanya nah inilah bentuk sawit adipat tani oke kita coba yang itu ya ini pelapa mati ini karena memang harus di browning ya tapi biarlah buahnya aja yang berbicara dulu nah ini buahnya ini masih pokok rendah tapi buahnya udah babon-babon nah buahnya tidak kalah banding buahnya yang keliling otomatis ya bisa menggiurkan buah baru di atas juga ada nah ini bentuk sawit adipat tani propomanya kita disini tidak kaleng-kaleng ya guys kita ngomongnya apa adanya yang penting nah ini seperti inilah sawitnya oke kita coba kesana nah ini ini buahnya udah ada kesan ambil di atas nah tuh tuh buahnya baru buah baru di atas tuh udah jantungnya itu nah ini juga tuh jantungnya di atas jelas eh berbuah terus oke kita coba yang depan situ inilah kondisi sawit adipat tani nah ini buahnya ini udah buah ujung ya udah di ujung-ujung buahnya lagi batuk guys nah ini itu udah ada matang juga nah itu oke semuanya udah berbuah yang kita lihat tadi itu kelihatan sana nah sana oke terlanjut yang itu guys kita disini bukan apa-apa ya guys tetap berbuah guys nah itu buah ini ya itu guys nah itu buahnya guys jadi semuanya tetap berbuah guys jadi gimana ya adipat tani itu tak bisa ya harus seperti apapun bentuknya sawit itu pasti ada berbuahnya nah ini memang perawatannya seperti inilah kondisi perawatannya seperti ini piringan ini jalan pikul aja disemprot dibersihin memang waktunya udah ada browning ya tapi belum karena melihat kondisi ini masih banyak rumput apapun musim hujan susah untuk penyemprotannya jadi nah itu kelihatan buahnya memang udah udah sewajarnya untuk di browning ya nah jadi seperti inilah keadaannya nah ini sawitnya nah ini piringan bersih ini ini mau dipupuk lagi nih biar semakin makjos semakin mantap sawitnya buahnya semakin up memang up up